Kita ngasih uang receh kepada pengamen. Wah jangan dikasihkan itu, nanti paling banter buat minum. Anda yakin bahwa setiap pengamen semua peminum? Kan tidak. Tapi kita juga hati-hati, karena kadang-kadang masalah seperti ini dimanfaatkan oleh istilahnya apa ya, perang produk gitu. Ada black campaign gitu loh. Produk A ini sebetulnya nggak support, tetapi dihantam oleh kompetiternya. Oh jangan beli itu loh. Itu apa buktinya dia support pada LGBT? Ini yang harus kita cek dulu. Jangan kita terkena kampanye hitam. Kampanye hitam gitu loh. Jatuhku gudeng nanggungi yukai loh. Apaya mendukung LGBT. Wadahal sebab gue LGBT orang mudeng gitu kan. Itu kan sesuatu yang mengada-ada gitu loh. Mengada-ada. Hanya untuk mematikan produk milik orang lain. Ini yang harus hati-hati di situ. Jadi malam ini keluarga fast banyak pertanyaan yang terkerucut dalam satu pertanyaan di redaksi BTJ. Nanti kami akan membahasnya untuk Anda edisi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gus Yusuf, Mas Dimas, dan juga tim BTJ Natih. Saya izin bertanya terkait dengan beberapa hal yang selama ini memang sering saya jumpai. Apalagi dengan teman-teman yang sering bergian baik dari kota satu ke kota lainnya. Kalau di beberapa daerah mungkin tidak didapatkan. Sementara saya sebagai seorang mahasiswa di kota besar. Ini akan mencumpai hal-hal yang mungkin cukup kritis bagi saya yang harus saya tanyakan kepada Gus Yusuf. Bagaimana ke Gus? Hukumnya. Bila kita membeli atau menggunakan produk dari pihak. Yang mendukung atau bahkan mendenai kelompok LGBT. Yaitu lesbian, gay, big sexual, transgender, dan juga yang lainnya. Selama ini yang saya pahamnya adalah setiap transaksi jual-beli maupun pekerjaan secara syariat. Bila objek jual-belinya atau objek pekerjaannya halal. Maka tetap sah dan halal barang atau upah yang didapatkan. Namun saya ingin menanyakan agar lebih jelas lagi. Karena ada kalangan yang mengajak boykot terhadap produk-produk dari pihak tersebut. Dan tidak memperbolehkan bekerja di tempat tersebut. Meskipun hal yang dijadikan objek jual-beli atau objek pekerjaan adalah halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Farhidi Temagong. Ini pertanyaan yang berat ini. Begitu ya Gus. Yang pertama jelas saya terima kasih Mas Farhi atensinya. Juga keluarga Fas yang masih setia bersama kita. Jadi memang dalam fikir itu ada yang namanya i'anatul ma'asi. Tidak diperbolehkan kita menolong kemaksiatan. Sesuatu hal yang tasarrufnya jelas membantu keberlangsungan kemaksiatan. Itu hukumnya adalah haram. Maka Syekh Zakaria Al-Ansuri menjelaskan. Wa nahbu dhalika minkulli tasarrufin yufzi ila ma'asyatin. Kabai'i rutabin. Kabai'i rutab mimma yattakhiduhu nabi dan wabai'i dikil harshi. Wa kibasin natok mimma yu'ani dhalik haramun. Li'anahu tasabubun ila ma'asyatin. Jadi setiap aktivitas yang mengakibatkan terjadinya kemaksiatan seperti menjual kurma. Kurma sebetulnya kan halal. Bahkan sunah ya kita makan kurma. Tetapi kalau kita tahu bahwa orang yang membeli kurma itu akan memproses menjadikan nabit atau minuman keras. Maka tidak boleh kita menjual ke orang tersebut. Karena jelas ini akan menjadi minuman keras. Meskipun itu kurma ya. Juga kita menjual ayam jago. Atau domba. Kepada orang yang suka adu jago. Wah ini kalau saya jual ini nanti buat aduan. buat taruan. Kalau kita paham, tahu persis bahwa itu memang orang-orang yang suka adu jago, kita nggak boleh menjual ke sana. Tapi yang paling penting adalah meyakini bahwa itu akan digunakan untuk maksiat. Karena haram di sini ilatnya. Nah sebabnya adalah tasabubun ilamak syiatin. Itu menyebabkan munculnya kemaksiatan. Nah seperti yang tadi disampaikan, produk-produk yang itu jelas supporting kepada gerakan-gerakan LGBT. Kalau itu memang jelas larinya ke sana, ya kita hindari. Jangan dibeli dong. Tapi kita juga hati-hati. Karena kadang-kadang masalah seperti ini dimanfaatkan oleh istilahnya apa ya? Perang produk. Ada black campaign gitu loh. Produk A ini sebetulnya nggak support, tetapi dihantam oleh kompetiternya. Oh jangan beli itu loh. Itu apa buktinya dia support pada LGBT? Ini yang harus kita cek dulu. Jangan kita terkena kampanye hitam. Kampanye hitam gitu loh. Tapi kalau jelas-jelas dia mungkin dari logonya dikasih pelangi gitu kan. Atau mungkin ada statement dari owner-nya bahwa kita support macam-macam. Nah kalau jelas seperti itu ya haram kita membeli. Cuman sekali lagi hati-hati jangan sampai persoalan ini menjadi dimanfaatkan untuk perang produk. Namanya ada bakul gudeg gitu loh. Satu dan satunya. Jatuhku gudeg nanggung iu kah loh. Apaya mendukung LGBT. Wadahal sebakul LGBT orang mudeng. Itu kan sesuatu yang mengada-ada gitu. Mengada-ada. Hanya untuk mematikan produk milik orang lain. Ini yang harus hati-hati di situ. Bahwa yang kita lakukan itu betul-betul memang sudah jelas. Harus itu yang paling penting. Di sini juga keharaman kalau menurut Imam Samsuddin Ar-Romli berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Dawud Jadi mata rantai ini semua dilarang oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan Allah melaknat Homer mulai dari peminumnya penuangnya LC-nya penjualnya pembelinya pembuatnya pembawanya kan kita gak boleh kalau kita mungkin menarik ojek online terus dititipin tolong berikan minuman keras tolong belikan narkoba tolong nah ini gak boleh dan pemesannya jadi mata rantai ini semua dilarang karena ya tadi tasabubun ilal maksyiat itu menyebabkan munculnya kemaksiatan-kemaksiatan jadi yang terkena hukum haram itu tidak hanya produknya tidak hanya pembelinya tetapi semua mata rantai itu ianah alal maksyiat menolong kepada kemaksiatan para ulama secara detail menjelaskan definisi ianah alal maksyiat adalah tindakan yang menjadi penyebab satu-satunya kemaksiatan tapi kalau itu masih muncul keraguan-raguan maka hal itu tidak diperkenankan contoh namanya ya kita ngasih uang receh kepada pengamen wah jangan dikasihkan itu nanti paling banter buat minum apakah anda paham anda yakin setiap pengamen semua peminum kan tidak jadi mungkin kita harus ada istilahnya dilalah ada korinah ada pertanda itu loh matanya abang jalanin doyong terus dari baunya udah jelas dia peminum ya gak usah dikasih karena kalau dikasih paling ya kita menolong kemaksiatan tapi meskipun pengamen kalau dia bersih wah dia ini memang nyari riski untuk keluarganya kita kasih jadi kita tidak bisa main gebiah huyah pukul rata jadi harus kita hati-hati sekali lagi jangan kita termakan oleh hoax sekarang banyak kan ada WA berantai jangan beli produk ini 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 padahal aslinya mungkin hanya 4 produk ya terus yang lainnya dimasukin bleng menjadi 11 produk ini supporting LGBT ini sponsor ini yang mungkin perlu cek agar kita tidak terbawa provokasi-provokasi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati